Jumlah orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Bangka meningkat selama pandemi COVID-19 berlangsung. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka hingga September 2021, sudah ada 509 orang dengan gangguan jiwa dengan faktor utamanya adalah masalah keluarga. Hal itu terungkap saat kampanye kestaraan dalam kesehatan jiwa untuk semua oleh Bupati Bangka Mulkan di Pantai Tikus Emas Senin 1 November 2021. Bupati Bangka membuka secara resmi membuka kampanye kesetaraan dalam kesehatan jiwa untuk semua dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Tahun 2021 yang digelar di Pantai Tikus Emas Sungeliat Senin pagi 1 November 2021. Dalam kesempatan itu, Bupati Bangka Mulkan mengajak seluruh komponen masyarakat mewujudkan masyarakat Indonesia sehat sejahtera sekaligus untuk menghormati hak orang dengan gangguan masalah kejiwaan atau ODMK dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ serta memperluas program penjagaan masalah kesehatan jiwa dan memperluas pelayanan kesehatan yang memadai. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, jumlah orang dengan gangguan jiwa di masa pandemi COVID-19 cukup tinggi hingga bulan September ada 509 orang dengan gangguan jiwa dengan rincian 348 orang kaum laki-laki dan 161 kaum wanita. Penyebab gangguan jiwa tersebut didominasi masalah keluarga. Yang pertama bagaimana kita untuk selalu tetap menjaga daripada kesehatan kita, kebugaran tubuh kita sehingga pada hari ini juga kita mengecekan terhadap kesehatan kita seperti tadi tensi darah dan juga tes darah juga seperti kolesterol, asam urat, sama gula darahnya seperti itu dan juga tadi kita juga melakukan pergiatan adalah tes kebugaran untuk lari, nanti setelah lari nanti di tes lagi kebugaran seperti apa. Karena apa yang saya sampaikan tadi, karena kesehatannya kan sangat penting bagi kita, sangat mahal harganya untuk kita, bukan hanya harganya bagi kita, dan kesehatannya juga kan untuk guru kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Jadi sehingga bahwa kita harus tetap, harus menjaga terhadap kebugaran tubuh kita sehingga kita tetap selalu sehat. Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Kabupaten Bangka ini diisi dengan senam bersama olahraga, pemeriksaan kesehatan secara gratis, dan kampanye menghormati hak orang dengan gangguan jiwa. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, AINews melaporkan. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan